Assalamualaikum, apa kabar sahabat Ibu Jari? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi di channel Ibu Jari Channel review, tips dan tutorial Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah ada sejak dulu di Indonesia Terutama di wilayah Pulau Jawa Berdasarkan catatan yang ada, kegiatan pendidikan agama di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1596 Pondok Pesantren dijadikan sebagai wadah pendidikan yang memiliki kurikulum serta sistem terbaik Tak hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu agama, namun juga mengajarkan tentang ilmu-ilmu sosial Sehingga lulusan dari Pondok Pesantren ini akan memiliki budi pekerti yang baik di masyarakat Pondok Pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar Baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan Kali ini, Ibu Jari akan sediklit mengulas 5 Pondok Pesantren terbesar di Indonesia Yang mana banyak melahirkan ulama-ulama besar Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya Yang pertama, Pondok Pesantren Modern Gontor Siapa sih yang tak mengetahui tentang Pondok Pesantren terbesar di Indonesia? Pondok Pesantren Gontor yang berada di Ponorogo Jawa Timur ini Telah berdiri sejak tanggal 10 April tahun 1926 Didirikan oleh tiga bersaudara dari putera Kiai Santoso Anombesari Yakni Kiai Haji Zainuddin Fanani, Kiai Haji Ahmad Sahal Serta Kiai Haji Imam Imam Zarkasi atau yang disebut dengan Trimurti ini Merupakan pelopor serta inovator pesantren modern Sehingga tak heran jika Pondok Pesantren Gontor ini menjadi Pondok Pesantren terbaik dan termodern di Indonesia Memiliki nama awal Ponpes Darussalam Gontor Pengembangan pesantren modern ini mendapat inspirasi dari Sirsyed Ahmad Khan Yang merupakan pendiri Aligar Muslim University, India Yang kedua, Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan Salah satu pondok terbesar di Indonesia adalah Pondok Pesantren Sidogiri yang berada di Pasuruan, Jawa Timur Didirikan oleh Syed Sulaiman asal Cirebon bersama Kiai Aminullah, Pondok Pesantren ini telah ada sejak 1745 Sehingga tak heran jika Ponpes Sidogiri dijuluki sebagai Pondok Pesantren tertua yang ada di Indonesia Khususnya di Jawa Masih mempertahankan sistem pendidikan salaf murni dengan pengkaji tentang ilmu agama Di era yang modern ini Pesantren ini pun juga ikut mengembangkan beberapa bisnis guna pembangunan yayasan dan santrinya Beberapa bisnis yang berhasil didirikan yakni Waralaba Minimarket, Mart dengan nama Koperasi Sidogiri, Lembaga Keuangan dengan nama BMT, Baitul Malwat Tamwil dan masih banyak bisnis lainnya yang dikembangkan Tak hanya itu saja, dalam sisi pendirian, Pesantren ini berkomitmen untuk mempertahankan sistem pendidikan mulai dari Madrasa Dinia hingga ke tingkat yang tinggi yakni Mahat Ali dengan nama Tarbiatul Mualimin Yang ketiga, Pondok Pesantren Langitan, Tuban Masih sekitaran Jawa Timur, Pondok terbesar di Indonesia lainnya ialah Ponpes Langitan, Tuban Yang tepatnya terletak di Dusun Mandungan, Desa Widang, Kecamatan Widang, Tuban, Jawa Timur Didirikan sejak tahun 1852, Ponpes ini memiliki kompleks besar hingga 7 hektare Selain itu, Pesantren ini juga pernah dipimpin oleh seorang ulama karismatik sekaligus pejabat tinggi, yakni Kiai Abdullah Fakih Yang keempat, Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri Jawa Timur memang pusatnya pesantren, bahkan Pondok terbesar di Indonesia posisi keempat berada di sana Pesantren Lirboyo berdiri ini berada kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, dan telah berdiri sejak 1910 Nama Lirboyo sendiri, diambil dari nama desa yang menjadi tempat berdirinya Ponpes ini Sedangkan untuk pendirinya adalah Kiai Soleh asal desa Banjar Melati Dalam hal pendidikan, Pondok Pesantren Lirboyo telah dijadikan sebagai pusat studi Islam sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Bahkan, ketika terjadi peristiwa-peristiwa kemerdekaan, seperti tanggal 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya Ponpes ini pun juga ikut berperan dalam perjuangan tersebut Dan sampai sekarang, pusat pendidikan Islam ini memadukan tradisi serta kemodernitasan Yang kelima, Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang Jika membahas tentang Pondok Pesantren Tebuireng, maka yang terkenal adalah Gusdur atau Haji Abdurrahman Wahid Pesantren terbesar di Jombang ini telah didirikan sejak tahun 1899 oleh ulama besar bernama Kiai Haji Hashim Asyari Dan Haji Abdurrahman Wahid atau Gusdur merupakan cucu dari Kiai Hashim Asyari Perlu Anda ketahui pula, bahwa Kiai Hashim Asyari ini merupakan pendiri organisasi ulama Nahdlatul Ulama Yang sekarang ini menjadi organisasi terbesar di Indonesia Sedangkan untuk pembelajarannya, selain mempelajari tentang ilmu syariat, agama Islam, dan bahasa Arab juga mempelajari tentang ilmu duniawi Itulah 5 Pondok Pesantren terbesar yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Timur Tentunya masih banyak lagi Pondok Pesantren besar dan ternama lainnya yang telah melahirkan ulama-ulama besar di Indonesia Bagaimana, apakah ada rencana, mendaftarkan putra-putri kita di Pondok Pesantren? Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share ke teman-teman Anda Agar channel ini bisa terus menyajikan video-video ulasan lainnya Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih, sampai jumpa